Disclaimer on. Video ini hanya untuk tujuan edukasi ya, bukan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Anda sendiri. Anda untung, tidak ada untungnya buat kami. Anda rugi, juga tidak ada ruginya untuk kami. Intinya, semua keputusan ada di tangan Anda. Titik sebesar telur itik. Nah, ini ya teman-teman, kalian juga harus dior. Di sini tidak ada ajakan resiko ditanggung masing-masing. Kalian harus tahu aset crypto itu resikonya besar. Jadi, masing-masing yang membeli, masing-masing yang bertanggung jawab. Oke, langsung saja nih teman-teman. Jadi, kalau kalian misalnya kemarin sempat melihat terbangnya XRP dalam beberapa hari itu terbang sampai hampir 60%. Kalau saya ukur di sini, kalian boleh cek di sini teman-teman. Silahkan kalian lihat sendiri juga. Nah, di sini ini hampir 60%, 50%an lebih. Bahkan sempat ya, sempat 60% lebih. Walau kemudian dia koreksi teman-teman. Nah, salah satunya memang karena trend bearish-nya sudah patah teman-teman di sini. Kalau kalian lihat secara keseluruhan trend bearish-nya itu sudah patah di sini. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi, dia ini kalau kita lihat ya, bearish-bearish. Nah, ini support-nya di situ. Kemudian dia jebol di sini teman-teman. Nah, dan menurut saya dia nggak akan balik lagi ke sini. Ini teman-teman. Menurut saya dia nggak akan balik ke sini lagi. Ya, sudah selesai. Jadi, dia kemungkinan dia akan naik. Paling ya, kalau saya lihat sebentar, ke sini paling ya. Ya, ke sini. Kalaupun dia turun, paling ke sini. Atau naik dulu, baru nanti di daerah sini teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Yang daerah sekarang inilah. Nah, ini ya. Nah, daerah-daerah sini juga. Ya, daerah di harga ini. 0,05 ini teman-teman. Ya, oke. Dan kalau kalian lihat beritanya, kenapa bisa seperti itu? Karena ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Ya, yang pasti SEC dengan XRP kan sempat bersengketa ya. Dan kalau saya lihat, kemungkinan nggak lama lagi. Kalau menurut berita ya, dia bisa saja diputuskan. Dan kemungkinan merekanya menang. Gitu ya. Nah, ini juga. Kalian boleh cek aja di Google tuh banyak beritanya. Ya, tinggal ketik aja XRP News gitu ya. Dan kalau kita lihat dari token, eh, coin ya teman-teman. Cardano ini. Ini adalah satu coin yang udah sempat terbang tinggi. Ya, ke 3 dolar. Lalu kemudian turun. Jadi, ini mirip-mirip teman-teman. Kalau kalian lihat. Nah, ini harus penting kalian pahami teman-teman. Tuh. Jadi, si XRP itu udah pernah sampai 2 dolar. 1,9 lah. Hampir 2 dolar. Lalu kemudian turun, 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 turun. Baru kemudian sekarang mau naik lagi. Nah, Cardano itu mirip. Perhatikan teman-teman. Udah sempat naik. Turun, turun, turun. Tapi perhatikan di sini. Ini belum naik. Nah, ya. Ini belum naik nih. Ini menarik nih teman-teman. Makanya saya kemarin tuh nyari-nyari apa. Ya, kira-kira koin yang seperti inilah yang bagus. Tapi, dia belum naik. Nah, ini salah satunya teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini ada MA200-nya. Itu belum turun ya. Kalau ini kan tadi yang XRP itu udah nih teman-teman. Udah ditembus nih. Jadi, kemungkinan dia memang strong naik ke atas nih. Kemungkinan ini ke sini dia larinya. Sidewish-nya paling di sini nih. Ya, di 0,5-an itu teman-teman. Nah, yang ini belum nih. Kemungkinan dia turun lagi kan di sini. Ini kemungkinan nih ya. Kalian bisa tunggulah. Bisa lihat nanti ya. Kemungkinan di sini nih. Daerah sini. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih. Ada resisten di sini. Nah, kemungkinan di daerah sini. Kita tungguin aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang bisa kemungkinan naik lagi nih. Jadi, kalau dia naik kan nanti ke arah sini. Lumayan teman-teman. 40%-an. Ya, atau bahkan dia nge-pump lebih tinggi lagi ya. Mungkin ke 50%-an teman-teman. Nah, apa faktor mendukung daripada ke Cardano ini bisa naik nantinya? Nah, kalian silahkan cari di Google. Ketik aja nih Cardano News Now gitu ya. Nah, itu banyak. Salah satunya adalah fork-nya. Ya, ini. Fork ya. Cardano Fassil Upgrade Ghost Life. Jadi, beberapa waktu lalu kan. Dia ada upgrade ke Fassil ya teman-teman. Silahkan. Nah, ini. Kalian baca di sini teman-teman. Banyak update-nya. Dan kalau dia sudah naik duluan ya. Ya, sama seperti yang saya tuliskan di telegram saya. Kalau udah naik. Kan pasti bingung juga mau belinya. Misalnya kayak gini. Kayak XRP. Kalau udah naik. Pasti kalian akan bingung kan. Aduh, belinya dimana ya? Padahal udah naik nih. Bayangin aja kalau kemarin sempat belinya di bawah. Itu sebabnya saya ini udah koleksi nih teman-teman. Nih, Cardano itu udah saya koleksi. Nah, cara koleksinya. Kalau kalian punya uang banyak sih gak ada masalah. Bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian punya uang 1 juta. Untuk beli Cardano. Nah, itu bisa kalian cicilnya modelnya misalnya 10 dolar, 15 dolar. Itu dicicil-cicil teman-teman. Itu strategi ya. Ya, istilahnya kayak DCA lah. Ya, Dollar Cost Averaging. Ya, caranya seperti itu. Jadi nanti lama-lama jumlah koinnya itu banyak. Nah, kalian juga perhatikan salah satu juga yang menurut saya ini akan bisa pump, naik ya. Ini teman-teman kalian lihat di sini ya. Nah, itu. Kalian boleh lihat di support itu. Itu berapa kali itu. Kalau dia kena situ, balik lagi. Kena situ, balik lagi. Kena situ, balik lagi. Jadi, tuh lihat supportnya banyak banget. Ya, dan ini saya pakai time frame-nya satu hari loh teman-teman. Jadi, saya yakin sih dia akan nge-pump ini. Ya, tapi berapa lama? Nah, I don't know. Ya, tidak ada ajakan beli di sini. Kalian masing-masing aja. Kalian mau beli silahkan, monggo. Nggak juga nggak apa-apa. Itu hak kalian, uang kalian. Oke, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan di akhir minggu ini, akhir pekan ini. Selamat berlibur. Sukses untuk kita semua. Tetap sabarkan orang sabar, cuanya lebar. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax